Intro Selamat datang di pusat pelayanan jantung terpadu RSUD Dr. Muardi Surakarta Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu semangat melalui pandemi ini bersama-sama Pada kesempatan hari ini kita akan melakukan tindakan katorisasi jantung pada penyakit jantung bawaan Kami memulai tindakan katorisasi jantung anak pada tahun 2011 sampai saat sekarang ini Kami sudah rutin melakukan tindakan klosur ASD, PDA, dan PSD Kasus yang rutin kami tangani saat ini itu kurang lebih 200 kasus per tahun Dengan angka keberhasilan lebih dari 95% Oke selamat pagi semuanya Saya bagus artikel dan Dr. Wily, senior saya Dari Rumah Sakit Muardi rencana untuk menutup PDA pada pasien Anak AD usia 19 bulan dengan berat badan 7,3 dan tinggi badan 72 cm Kesannya gisi kurang dan di hadapan pesan fisik didapatkan gising kontinu pada upper left sternal border Kemudian untuk pemisahan fotoraksinya bagaimana Dr. Wily? Fotoraksinya menunjukkan kardiomegali Jelaskan EMG dengan CTL lebih daripada 62% Kemudian corakan broncovaskulernya meningkat Gambaran apeknya tertanam dan adanya LAE dan LVH Hasil EKG-nya menunjukkan irama sinus ritem Namun ada pembesaran jantung kiri dengan ada P-pengguna menunjukkan pembesaran LAE Kemudian hasil EKG-nya dijumpai ruang jantungnya masih dominan LAEV dilatasi menunjukkan masih left direction Dengan diameter PDA-nya kami dapatkan pada hasil EKG- itu antara 5,53 sampai 6,83 Dengan shine, nampak shine masih left to right shine Hasil pembesaran semuanya mendukung dengan diagnosis PDA dengan diameter 5 sampai 6 mm cukup signifikan Jadi kita putuskan untuk ditutup dengan alat PDA kundur Memova Masuk eparin? Berapa dok masuk eparin? 350 350 Tiktel Ukuran 5 Ukuran 6 mm Untuk dimasukkan di dalam Pena arteri Pena arteri Masuk 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 Kan beri nantik? Langsung aja ya Langsung aja Ini memasang kathetor ke injektor Kita akan memasang memotap kathenditus atriosis Kita akan memakai ukurannya Kita akan memakai ukuran 4,5 Kita akan mendapatkan ukuran 4,5 Yang tadi unget Untuk ukuran that Jadi mungkin Kita akan memakai ukurannya Jadi kalau dari hasil ini dapatkan beban J everywhere Tapi kita naik Sent 9 Atau 10, 12 10, 12 10, 12 Pemikiran kalau 10, 12 Dia punya disk 12 ya 16 16 Dengan Introducer Seednya kita pakai 7 frame Kemudian Kita akan memakai Introducer Seednya dengan 7 frame Daripada melokat Ini saya senang sekarang Karena sudah ada clapnya di depan Yang sebelum ini Tidak punya clap Sehingga kalau kita main biasanya berdarah-berdarah Sekarang ini saya sudah senang Saya rasa safe untuk diri saya Ini kabelnya Kabel Nanti kita paipkan Ini Loader 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 Participennya Jadi kita masukkan ke dalam Introducer Introducer Shad Ini dilator Introducer seat Kita Oke Kita masukkan kebel ke dalam alat loader Kita loader ke alat di sini Untuk memasukkan ke introducer seat Ini alat ukuran Memo Part PDA Outloader dengan 10-12 Disknya adalah 12 Disk di aortanya 12 Sudah siap untuk ditelan masuk ke dalam loader Ini adalah Untuk meyakinkan tidak ada belomu udara di dalam loader Oke Jadi simulasinya nanti Kita kalau sudah di depan konsula Kita melepaskan disknya dulu Kita melepaskan disk Kalau sudah melepaskan kita Ya kan sudah di depan ampula daripada PDA Nanti kita letakkan tangan Ya Dari tangan kita Pegang Baru kita dorong Untuk melepaskan Untuk Mengeluarkan Release Ya Begini kira-kira Ya Setelah kita sudah melihatkan Diposisikan Pada PDA-nya Kita tunggu sampai 10 menit Oke Terima kasih Lepas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati